Menyandang status akreditasi paripurna bintang 5, Penjabat Sementara Wali Kota Cilegon pastikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Cilegon berjalan baik dan profesional serta berkualitas. PJS Wali Kota Cilegon Nana Supiana mengatakan layanan di rumah sakit ini telah sesuai dengan akreditasi paripurna yang diterima dari Lembaga Independen Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Selanjutnya untuk menambah kenyamanan pasien dan fasilitas layanan kesehatan di Kota Cilegon, saat ini pemerintah Kota Cilegon pada Juni 2024 lalu juga telah menggelontorkan dana sebesar Rp53 miliar untuk pembangunan gedung lima lantai di rumah sakit tersebut. Ini adalah pelayanan secara langsung. Nana menjelaskan gedung itu nantinya akan digunakan untuk penambahan fasilitas ruang operasi jantung, kamar khusus bersalin, ruang nefas, ruang bayi, peruasan ruang unit gawat darurat, hingga penambahan ruang rawat inap dengan kapasitas tampung lebih banyak, yang ditergetkan bakal rampung pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Sementara itu kapasitas rawat inap di RSUD Kota Cilegon saat ini hanya sekitar 253 tempat tidur, dengan tingkat kunjungan rawat jalan sebanyak 2.500 pasien setiap bulannya. Alianda Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan. Terima kasih telah menonton!